Desain duplex adalah shelter dari flashit yang paling ribet dalam mendirikannya Makanya jangan skip video ini, yuk langsung ke tutorialnya Oke disini kita menggunakan flashit 3x3 dan kita selalu merekomendasikan untuk menggunakan flashit yang jumlah loopnya itu ada banyak Kita gunakan minimal 19x3, selain flashit kita juga butuh minimal 6 pasak atau 8 sekalian bila perlu Kita juga butuh 2 tali untuk kita jadikan guyline Kita juga butuh 2 trekking pole ataupun 2 tiang Kemudian kita gelar flashitnya seperti ini Kemudian kita hubungkan antara loop yang disini dengan yang disini Lalu kita patok di tengah-tengah Kemudian kita pasang trekking pole berada disini lalu kita ikat Kemudian kita patok yang sebelah sini Sehingga kita akan membentuk sudut dari sini ke sini Kemudian kita patok juga yang disini Lalu tarik kesana Kita ikat trekking pole disini Ketinggian sekitar 100 ataupun 110 Kemudian satukan disini dan disini Kemudian satukan disini dan disini Lalu patok pinggir sana dan juga yang sebelah sini Terima kasih telah menonton! Yang perlu diperhatikan adalah arah angin Jadi kalau arah angin berasal dari sana Kita tempatkan seperti ini Tetapi kalau arah anginnya dari samping Kita putar posisinya menghadap ke sana Jadi pintunya itu menghadap arah angin Karena ketika arah angin dari samping Dinding tenda yang paling lebar ini Akan dihajar angin lebih besar ketimbang bagian depan sini Jadi langkah baiknya kita menyesuaikan dengan arah angin Oke itu tadi tutorial Tentang mendirikan shelter dari flagship Dengan model duplex Berhubung sudah aduan tuhur Saatnya kita break Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Tetap semangat dan salam lestari Terima kasih telah menonton!